Emak-emak punya anak balita kan susah cantik ya Tidur terus Hai Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jadi kali ini aku mau pergi nyaron lihat tuh rambut aku udah berantakan banget Aku mau nyaron sendirian berdua aja sama baby lihat ya kerempongannya kayak gimana ini nekep banget nekep banget Oke maa saking saking rempongnya tadi saking rempong banget pakai masker aku sadar-sadar pas udah nyampe lobby lupa-lupa nggak pakai masker Oke ma jadi karena ada berhubung gangguan dari video nggak ada suaranya jadi aku tambahin suara jadi aku jelasin waktu aku naik taksi itu aku bilangnya itu salon William gitu nah berhubung orang Taiwan itu kurang terbiasa denger kata-kata dari bahasa Inggris gitu ya namanya kan ke Inggris-inggrisan gitu bukan nama mandi mandarin gitu jadi mereka tuh lumayan susah juga mana ditambah lagi aku nggak punya mapsnya gitu Nah terus aku tunjuk-tunjukin aja arahnya belok kanan belok gimana gitu ah di sekitar sini nih harusnya gitu karena berhubung si salonnya itu kecil banget jadi kelewatlah si salon ini tuh aku sempet kelewat jauh terus kata aku putar balik lagi aja deh sebenernya sih salon tuh banyak ya cuman karena aku takut salon lain itu nggak mau repot gitu kan aku bawa anak kecil kan takutnya mereka kerjanya itu repot gitu takutnya ditolak sama salon lain jadi aku putusin buat tetep cari salon yang ini yang pernah aku datang karena dia mau nerima aku maksudnya walaupun repot gitu itu rempong bahwa anak kecil dia tetep mau ngelayanin jadi aku putusin tetep cari nih salon dan alhamdulillah pas putar balik pelan-pelan jalan pelan-pelan jalan itu kelihatan posisinya itu di tengah-tengah banget dari bangunan-bangunan lain dimana ditambah lagi depannya itu ketutupan sama motor-motor terus ditambah lagi sama nama dari salonnya itu udah rusak gitu nggak jelas banget tapi Alhamdulillah udah ketemu terus ditambah lagi yang mana biasanya itu dari rumah ke salon ini tuh 100 NT gitu ya tapi karena berhubung saya sampai putar balik ke labasan gitu jadi lebih 50 NT jadi 150 NT yang mana kalau di rupiah ini itu itu jadi 75 ribuan gitu lebih 25 ribu doang tapi nggak papa malah kesyukuran masih bisa nemu salon ini kalau nggak ketemu aku nggak tahu karena aku model orang yang udah kalau udah biasa di satu tempat ya satu tempat aja gitu terus kalau pergi ke tempat yang baru itu kadang ini situasinya aku tuh harus adaptasinya itu kurang kurang bisa gitu ya jadi perlu proses lagi gitu jadi makanya aku tuh kayak gitu kalau udah kenal satu tempat ya satu tempat itu aja beruntung banget sangat-sangat beruntung jadi baby aku ini tidur aku kan datang setengah tigaan apa jam dua itu ya lupa nah dia itu langsung tidur dari jam tersebut nggak lama aku nyampe salon itu sekitar 15 menitan dia langsung tidur sampai jam berapa itu ya jam setengah lima dia baru bangun nah lihat ini proses keramasnya sampai kayak gini niat banget kan nekat banget emak-emak punya anak balita kan susah cantik ya terbatas banget mau nyalon susah apalagi kita yang hidupnya itu nggak ada orang tua maksudnya mertua jauh orang tua jauh hidupnya ya sama suami sama anak aja jadi yang mana semuanya itu repotnya itu ya siang panfa kalau kata orang taiwan itu itu artinya maksudnya ya gimana caranya biar kita tuh kalau pengen cantik ya gimana caranya semuanya kita hadepin sendiri kayak gini contohnya pengen nyalon pengen cantik gitu ya dia siap menghadapi gimana resikonya kerepotannya nekat banget nyalon ini untungnya si tukang salonnya itu pengertian banget dia juga tadi membantuin aku buat naro hp gimana biar pas gitu terus si babynya juga ini posisi masih tidur juga jadi ceritanya aku pengen nyalon itu mendadak yang mana aku kan jualan terus banyak banget nih PO-an yang harusnya hari Senin apa selasa udah sampai gitu ya eh itu nggak nyampe-nyampe sampai telat dua sampai tiga hari gitu terus anak-anakan udah pada ngechat kapan kirim kapan kirim mana barangnya itu banyak kan ah aku stress deh di dalam rumah tuh jadi aku mendadak ngomong ke suami suami kan kalau siang kan pulang ya makan terus suami bilang aku malam nggak makan soalnya nanti kantor ada acara katanya gitu kamu nggak usah masak terus aku langsung mendadak ah yaudah deh aku juga mau pergi nih kata aku gitu kamu mau pergi kemana ke starbucks katanya gitu belum tahu sih kata aku kemana sebenarnya sih kata aku pengen nyalon pengen ngechat rambut nggak usah lah katanya gitu masih bagus kok nggak usah nyalon gitu kata suami terus aku jawab belum tahu sih kata aku belum pasti kemana perginya gitu eh nggak tahunya suami juga ngebolehin yaudahlah katanya hati-hati aja kata suami gitu kan nah terus selesai ngasih anak makan siang itu aku mendadak ngekliknya itu pengen ke salon gitu pengen mempercantik diri pengen manja-manjain diri ya karena kita kan sebagai ibu rumah tangga itu udah lumayan capek banget ngurusin rumah ngurusin segala macem terus kalau soal ngurusin jualan sih ya emang itu hobi hobi duit mata duit ya jadi ya perlulah kita sebagai mama itu memanjakan diri sendiri entah itu beli baju entah itu pergi ke salon sekadar buat ngerasain pijet-pijetan atau entah itu mempercantik diri itu juga sebagian dari invest invest ke diri kita ya mak jadi jangan lupa buat merawat diri kema jadi kita udah sampai rumah Alhamdulillah si babynya itu nurut banget jadi nyampe jam 2 dari jam 2 ya hitungannya itu sampai setengah lima sore dia tidur terus jadi karena waktu kemarin malamnya itu dia tidurnya nggak nyenyak karena kemarin itu aku sama sekali nggak ngasih asih ke dia asih secara langsung jadi aku kasih apa namanya susu bubuk biar maksud aku sih biar dia terbiasa minum pakai botol susu gitu biar jadi kalau aku keluar-keluar tuh nggak rempong buka-buka kutang apalagi si baby udah tampak gede kan malu gitu itu lumayan repot kalau jalan-jalan tuh PR banget kalau dia pengen nyen tuh buka-buka kayak gitu kan bener-bener sensitif gitu ya jadi aku pengen mumpung nggak ada schedule jalan-jalan keluar aku pengen ngajarin dia nih buat terbiasa minum pakai botol susu nggak taunya dari pagi sampai malem sampai jam 12 itu sukses lah terus di pertengahan jam 4 apa ya ya itu udah mulai itu loh kayak orang yang kecanduan yang aduh kayaknya udah udah gimana gitu rasanya kasian banget aku nggak tega terus aku kasih lah aku pikir udahlah kalau malam aja aku kasih gitu terus kalau siangnya aku biasain pakai botol susu kayak gitu semoga aja bisa tertib nah jadinya waktu di salon itu makanya dia tidurnya pulis banget nah jadi aku ganti warna rambut yang lebih terangan dikit karena biar biar di muka tuh Hai kelihatan lebih terang kayaknya ya kayaknya Oke lama sekian dulu vlognya ngerumpi-rumpinya udah mulai masih lapar si baby juga nggak mau diem nih terus ini lempitan aku nih lempitan baju aku Hai jadi aku aku tinggalin tadi sengaja aku dadakan nggak punya rencana sama sekali buat nyalon dadakan aja gitu habis ngasih makan siang baby oke lama sekian dulu ya rumpi-rumpinya hehehe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 yong jeng eh bye 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 mak bye bye ma wassalamualaikum see you next video mama see you next video mama bye 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 bye